Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adja Channel Tobos Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adja Channel Teman-teman semua hari ini Adwin akan share ke teman-teman semua Berbagi pengalaman teman-teman ya Bagi teman-teman yang pemula Yang mungkin saja belum begitu paham tentang tanaman yang beruas seperti ini Tanaman timun suri ini masih mirip dengan tanaman labu Ataupun tanaman merambat lainnya Nah di dalam tanaman timun suri ini Selain ditanam biji teman-teman ya Kita juga bisa menanam pohon teman-teman ya Bisa juga dari pohonnya ini yang kita tanam Atau yang disebut dengan stack Nah tapi Adwin dalam video kali ini akan menunjukkan ke teman-teman semua Proses stack tanpa perlakuan khusus ya Jadi Adwin kebetulan waktu itu ada tanaman yang Pohonnya patah ya Patah di sebelah sini Lalu admin tanam dan tumbuh ya Ini hari kelima Berarti sudah lima hari setelah Ditancapkan di tanah ya Timun suri yang dari pohon itu Alhamdulillah sekarang tumbuh Akar ya pada ruas ini Dan teman-teman kalau misalkan mau melakukan yang sama Bisa teman-teman gunting disini Di dekat ruas ini Jadi akar itu nanti akan muncul disini Misalkan teman-teman punya melon satu biji gitu ya Tapi pengen ditanam Lalu setelah nanti melonnya itu tumbuh Teman-teman jangan dibuahkan ya Tapi setelah seperti ini Teman-teman guntingin segini gitu ya Segini Lalu teman-teman semai Diperbanyak Dan itu bisa ya Nah pada video kali ini Adwin akan Menyulam Tanaman yang seperti ini Nah ini Kan kalau untuk yang ini Bagus nih ya Tumbuh Kalau yang ini ada kendala Gak tau kenapa ini Ini ada mati Tapi secara keseluruhan ya Lubang tanam ini Tidak ada yang kosong teman-teman ya Dan ini juga sebetulnya Nanti akan tumbuh teman-teman ya Nah ini Nanti akan tumbuh Tunas dari sini Tapi supaya bagus Nanti yang itu kita tanam disini Yang Tumbuh Dari pohon Yang admin tanam Dari pohon Dan itu pun bukan Sengaja Teman-teman ya Karena kebetulan Waktu pencabutan bibit itu Ada yang patah Lalu admin tanam Dan alhamdulillah Tumbuh Makanya Hari ini Admin akan Tanam disini Di lubang tanam ini Teman-teman ya Jadi Nanti Admin akan Tanam disini ya Bukan menyulam yang ini Tapi menambah ya Karena yang ini juga Nanti akan tumbuh Nah untuk yang seperti ini Kita akan gunting Saja disini Ya Nanti dia akan tumbuh Tunas disini Teman-teman ya Dan untuk yang ininya Nanti kita akan buang Oke teman-teman Mungkin teman-teman penasaran Seperti apa Tanaman Yang ditanam pohon Itu tumbuh Yuk admin akan Tunjukkan ke Teman-teman semua Nah teman-teman Inilah Tanaman timun suri Yang ditanam pohon Teman-teman ya Bisa teman-teman Saksikan Disitu Tumbuh Akar Teman-teman ya Di ruas daunnya Tumbuh akar Dan ini akan kita Pindahkan ke Media tanam Teman-teman ya Ya untuk membuktikan Admin akan Cabut teman-teman ya Nah ini teman-teman Tumbuh akar Dari ruas-ruas Daun ya Pertumbuhannya Dari ruas daun Seperti ini Nah ini Bisa teman-teman Saksikan Tumbuh Dari ruas daun Ini tanpa JPT Tanpa Tanpa perlakuan Tanpa perlakuan apapun Hanya ditanam saja Ditanam begitu saja Di tanah Dan Berhasil tumbuh Ini sudah berusia Lima hari Setelah Tanam Pohon Teman-teman ya Bisa teman-teman Saksikan Ini pohonnya Yang patah Waktu itu Dan berhasil Tumbuh Ini tanpa perlakuan JPT Tanpa sungkup Alhamdulillah Tumbuh Teman-teman ya Dan ini Kita akan tanam Di media tanam Dan bagi teman-teman Yang penasaran Ingin mencoba Menanam Pohon Seperti ini Silahkan mencoba Dan semoga Teman-teman Juga Bisa Mendapatkan Tanaman Yang tumbuh Seperti ini Dari Ruas Daunnya Oke teman-teman Kita langsung Ke proses Penanamannya Oke teman-teman Ini sudah Kita tanam Usahkan Media tanamnya Ini basah Teman-teman ya Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Semoga Menjadi Hiburan Dan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh